Intro Halo, selamat malam sahabat K-Live, sahabat Belbis Kita sesua kembali dalam Belbis malam hari ini Dan bahagia sekali saya pujang sirialaga Juga nanti farmer dari Stravish Management Bandung Akan menemani ada semua dalam Belbis malam hari ini Sudah hadir bersama kita Dr. Meriza Nyendri dari Stravish Management Bandung Yang akan mengangkat topik yang sangat menarik Sahabat K-Live, sahabat Belbis Halo, selamat malam, Mbak Mer Malam Belang kerjaan Gimana kabarnya malam hari ini, Mbak Mer? Selalu semangat Selalu semangat, harus ya? Karena waktunya Belbis Belbis, semangat Harus, karena waktunya belajar Kalau kita belajar itu gak semangat ya gak masuk-masuk Karena lama Kita dengarnya susah, lupanya cepat gitu ya Nah, itu faktor U Oke, Pak Mer Malam ini kita akan ngobrol tentang apa nih, Pak Mer? Jadi ada satu tema yang menarik Yaitu adalah membangun jejari Jadi saya menyadari sekali bahwa Banyak sekali kelemahan yang diperlukan oleh para teman Salah satu strategi untuk membentuknya dengan berjijari Atau bahasa kerennya lah Relationship Strategi Oke, dan Pak Mer Tidak sendirian juga malam hari ini? Alhamdulillah, saya teman-tidak Tamu kita Yaitu Seorang pengusaha Berita di bidang akutai sindiganya Tidak ada insya Allah Bila akan berbagi sama kita Oke, silahkan Pak Siap, Pak Mer Sahabat-sahabat Belbis Malam ini Kita ketemu dalam bahasan yang bagi saya sangat relevan sama kita Untuk menjalankan sebuah bisnis Apa itu membangun jejari Sukses bisnis dengan berjijari Ini penting buat kita para sahabat-sahabat Kita menjadi seorang pelaku bisnis Sadar tidak sadar Kita banyak lebih kelemahan Tentu menurut kelemahan itu kita harus bisa berjijari Kenapa? Kita punya keterbatasan Keterbatasan ilmu Keterbatasan skill Keterbatasan uang Keterbatasan fasilitas Dan banyak macam-macam Nah, untuk itu Kita harus bisa Memanfaatkan sebuah strategi Itu adalah dua strategi Nah Bagaimana Menyatanya Buktinya Kita sudah bersama dengan Pak Soni Apa kabar Pak Soni? Selamat malam Malam Sehat? Alhamdulillah Makasih sudah hadir ya Di Toksum malam ini Pak Soni Bicara bisnis Boleh Salah-salah Belbis Pengen tahu Bisnisnya apa nih? Kalau saya sebenarnya bergerak di bidang Akutai si Ada promosi Materi-materi promosinya Seperti Billboard Nyongbok Nyongshine Totem Filonshine Yang memang Sekarang Rata-rata Orang gunakan Atau seperti Uitiburan Maksudnya Ke depan Akasitar semakin ramai Karena Mungkin Motorin kota juga Ya Seperti Billboard Itu kan Motorin kota Tapi itu Promosi Koyang-koyang kami juga Untuk Kota Untuk Nama 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 Perusahaan Dan itu Semua Memang Akan menjadi Semakin Banyak Dibutuhkan Ya Apa APN Pak Permasalahan Kendala Ya Tetap Selama ini Yang tetap Kendala Juga Kendala Juga 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 Mencari Mencari Percepatan Mencari Seles dengan Percepatannya Jualan Ini harus Jadi Banyak Keterbatasan Itu Sama-sama Nyata Bahwa Fasomi Dalam Apatasi Memiliki Keterbatasan Hanya Masalah Masalah Kita Berhenti Lalu Saya dengan Fasomi Aktif Jadi Komunitas Komunitas Sales Indonesia Oh Oke Kumpulannya Para Sales Sebetulnya Kalau saya lihat Sekarang sudah bukan Sales lagi Karena mereka sudah Sudah di atas Manager Sudah jadi Owner Mereka berpikir untuk Itu Karena Mereka merasakan Sulitnya Mencari Sales Dan Komisi sendiri Berdiri Karena Apa ya Kesedihan lah Kita merasakan sebagai seorang Sales itu Masih dipandang sebelah mata di Indonesia Boleh saya Pak Ya Pasti Pak Pasti ya Kita terbuka beberapa saat Karena Di Komisi Lebih ingin membicarakan bahwa Profesi Sales itu bukan Profesi yang Apa Yang Nomor 2 Atau Ibaratnya Jadi Sales itu karena Dengan kerjaan yang lain Tapi Profesi Sales itu Profesi pilihan yang memang Memberikan Masa depan yang baik Apa Yang merupakan Dapatkan Komunitas 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 Di sana memang Banyak yang Ya Kalau dibilang kemudahan Ya kemudahan Ya Kalau dibilang Kalau Banyaknya secara material Mungkin tidak Secara langsung Ya Tapi Dengan jejaring ini Seperti saya Misalkan Sekarang Pekerjaan saya Boleh dibilang Dari ujung Papua sampai ke ujung Barat Indonesia Saya kerjakan Dan Dengan adanya jejaring Saya rasa Ada banyak kemudahan Contoh Paling mudah Tapi kan Saya harus pergi ke Palembang Medan Jakarta Yang paling gak pernah Jakarta Kita sampai di sana Di kota yang baru Kita memang menggejarkan Pekerjaan kita Tapi sekarang kita ada kendala Dengan jejaring kita yang sudah berjalan Kita ada teman di sana Komisi Dan mereka bisa dengan mudah Membantu ya Membantu kita Sekarang Pas Omi saya dengar juga ikut di ABCGM ABCGM betul Gimana kegiatan yang Pas Omi dapatkan Di ABCGM disini lebih Saya lebih merasa bahwa Ini lebih fokus dengan usaha saya Karena Di ABCGM saya dapatkan bahwa Minimal basic-basic untuk berusaha itu Atau membuat perusahaan sudah Diberikan disini Keliatannya Ada hal yang memang Bisa memberikan pelajaran-pelajaran Kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan Banyak salah Ini kita bisa perbaikin Tentunya harapannya Dengan memperbaiki ini semua Harusnya sih Menjadi lebih baik Ya baik Mas Ali Tapi secara jejaring Selama ini Sahabat-sahabat Sudah ingin tahu Apa tips yang Mas Ali Menggunakan Untuk bisa mendapatkan Lama Dinyari Dan mendapatkan Benefit yang optimal Apa ini Pertama Kita harus Mau Berjalan Dan membuka diri ya Bahwa Dunia masih luas Nah ini Dengan luas dan dunia ini Kita bisa Mencari apa Kesempatan-kesempatan Kesempatan-kesempatan Kenapa bergabung dalam Sebuah komunitas Pertama mungkin karena Progresi Ya Kedua juga mungkin karena kesenangan Ya Ketiga juga mungkin karena Ketentangan itu tak mungkin Ya Tapi yang lebih Lebih saya rasakan Lebih ke kesamaan progresi Ya Terus ke Apa namanya Hobi Ini yang lebih Di sini Dan tipsnya Untuk berlekat Bule Bisa manjal Kemudian komunitas itu Tetap kita berbicara bahwa Komunitas itu bukan punya kita Bukan punya saya sendiri Ya Punya bareng-bareng Artinya kita tidak bisa juga Memaksakan kendaraan kita Ya Dan harus kita bilang bahwa Saya masuk ke sebuah komunitas Lalu belajar Ya Karena di sana pasti ada Pelajaran-pelajaran yang baru Nah Dan Saya itu Harus selalu ketemu dengan orang yang baru Ya Karena saya harus jualan Ya betul Kalau tidak ketemu dengan orang yang baru Gimana saya mau nama jualannya Oke Gak dapat ya Gak dapat Oke Oke Baik sahabat-sahabat Bicara Jejari kerasa sekali Pak Soni menyebarkan Begitu besarnya Lompat Jejari Kalau bagi saya Pak Soni Boleh saya ekstrim Bagi Jejari Or die Ya betul Berbed working Atau berbeda Artinya mati dalam konteks Bisa kita tidak bersalah Nah Jadi sahabat-sahabat Mulai mulai kali ini Mulai dari sekarang Kita membangun yang namanya Jejari Dengan teman Sampai jumpa sendiri Kalau saya sederhana Analisis diri kita Mau kemana Analisis kekurangan kita Lalu kita dapatkan Kita dapat ada imam Salah satunya adalah Dari Jejari Jejari Di mana Saya menyediakan alam cikir Akademisi diskriminasi Jaman-menam Apa yang kita lakukan Jujur Bangunlah Trust Insya Allah Rakyat-Rakyat Akan membantu kita Ya Berikan juga kepada Bisa berjalan Dalam keaman kanan Begitu Pak Soni Terimakasih sekali Atas kehadirannya Malam kami Semoga Bisa menolak Bersama-sama Oke Menarik Sahabat kalian Walaupun singkat Perbicangannya Banyak hal yang bisa kita dapatkan Malam ini ya Dari Pak Soni Dari Mandiri Advertising Tadi ada satu kata yang Kunci Berjejaring Atau mati Saya yakin Sahabat-sahabat K-Light Sahabat Belbis Bisa menerjemahkan Kata-kata tersebut Bagaimana pentingnya Sebuah dijari Kita akan suatu kembali Di Belbis Mendatang Dan Anda bisa Simak Belbis Di K-Light FM Sahabat K-Light Silahkan Anda simak Setiap Jumat malam Pukul 19.15 Sampai dengan selesai Bersama rekan kita Dari Stralbis Management Bandung Kita suatu kembali Di Belbis Mendatang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa NisimATA Sampai jumpa sub indo by broth3rmax